Pemirsa dua orang tersangka inisial I dan R yang merupakan jaringan dalam pengiriman PMI ke Malaysia berhasil diamankan oleh Ditpol Airud Polda Kepri. Hal tersebut disampaikan oleh Kasub Ditgakum Ditpol Airud Polda Kepri. Kasub Ditgakum Ditpol Airud Polda Kepri menjelaskan kasih Bin Mas Air Satrolda Polda Kepri beserta kru kapal patroli polisi 31-2004 berhasil menggagalkan upaya penyeludupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Terdapat 11 orang perempuan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan tanpa dilengkapi dokumen resmi pada sebuah rumah kosong di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Di hari Senin 17 Januari tim juga turut berhasil mengamankan tersangka inisial R di Dusun Sulit Desa Rawayaja dan juga berhasil mengamankan 7 orang PMI di Kampung Judah Desa Keban yang diduga melarikan diri pada saat tim melakukan pemeriksaan di rumah penampungan tersangka inisial I. Sisanya ada di Pasai, di depan Pulau Juda juga, yang 11 orang laki-laki ini, yang awalnya mereka melarikan diri. Hanya tertangkap oleh tim di daerah Pasai dan Juda itu langsung dikumpulin, jadi satu. Oh berarti awal mulanya ditangkap di perairan atau di darat? Di rumah penampungan. Oh, rumah penampungan. Berdasarkan informasi dari masyarakat. Berapa yang diamani? 22. Berasal dari mana mereka? Dari daerah Jawa, Aceh, daerah timur NTT, dan ada satu orang dari Batang. Untuk berangkat ke Malaysia mereka bayar berapa? Ada yang bervariasi, ada yang bayar 6 juta setengah, ada yang 6 juta, ada yang dibayai oleh sponsor yang dari Jawa. Terhadap dua tersangka ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Pasal 81 dan Pasal dengan Ancaman Paling Lama 10 Tahun dan Denda Paling Banyak 15 Milyar Rupiah. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih telah menonton!